Oke pada video kali ini kita akan memulai berkendara di paket yang ketiga Bypass Mandalika di sekitaran kilometer ke 17 menuju ke arah utara Kita akan pantau juga nanti disana hasil dari pengerukan bukit Dimana paket ketiga Bypass Mandalika masih belum terkoneksi Karena pengerjaan untuk pembongkaran bukit masih dilakukan Dan sepertinya sudah dibentuk untuk badan jalan Pemadatan sebagai badan jalan pada bekas pengerukan bukit di paket yang ketiga Kurang dari satu kilometer pada titik disana Yang masih belum terkoneksi dari paket yang kedua menuju paket yang ketiga Pengerjaan pada titik itu dalam beberapa bulan terakhir benar-benar dikebut dikeroyok Menggunakan puluhan alat-alat berat berupa ekskavator dan breaker Kita akan pantau disana nanti Kita akan turun disini melalui jalur lambat Di depan merupakan overpass Dan jalur lambat paket ketiga ini masih berupa pemadatan tanah Belum ada pengerjaan lebih lanjut untuk penghamparan sub-base Terima kasih telah menonton! Oke kita sudah sampai di atas bukit Dimana titik pengerjaan bypass mandalika paket ketiga masih dikebut Pengerukan disini Ya seperti yang baru saja saya katakan bahwa hanya pada titik ini yang masih belum terkoneksi dengan paket yang kedua Karena waktu sudah jam istirahat sehingga alat-alat berat tanpa tidak bergerak Dan nanti sore akan dilanjutkan lagi untuk pemadatan badan jalan yang sudah dibuat Dan pengerjaan saat ini yang dilakukan breaker dan ekskavator hanya merapikan sisi sebelah kiri maupun kanan bukit yang dibelah Tidak mau kalah dengan paket satu maupun paket dua yang sekarang sudah tanpa clear Di paket yang ketiga juga sudah mulai terlihat nyata hasilnya Dibandingkan dengan beberapa minggu yang lalu disini masih terlihat amburadul dan perantakan dari material bebatuan yang telah dibongkar Sekarang sudah kelihatan badan jalan sudah mulai terbentuk Dan proses pemadatan sedang dilakukan Untuk selanjutnya dihamparkan lapisan sub-base Hasil dari pembongkaran bukit ini seperti yang terlihat sudah bisa dilewati oleh kendaraan bermotor atau kendaraan roda empat Sudah terbilang mulus untuk badan jalan yang sedang dilakukan pemadatan disini Dan mudah-mudahan segera terkoneksi dilakukan pengaspalan dan seluruh lintasan bypass mandalika paket satu maupun paket tiga segera rampung Kita lanjutkan lagi kawan-kawan berkendara ke arah utara Ini juga merupakan masih di wilayah paket yang ketiga Seperti yang terlihat sudah dilakukan pengaspalan Dan di titik median jalan masih belum terpasang sebagian Untuk beton-betonnya Dan pada titik ini sudah dilakukan pengecatan dan pemadatan di sebelah kiri untuk jalur lambat Ya pengecatan garis putus-putus marka jalan di tengah-tengah masih belum dilakukan sama sekali Ya Di badan jalan sebelah kanan sepertinya sudah dilakukan pengaspalan melihat alat finisher dan ruler masih terparkir disini Mantap Ya inilah hasil dari paket yang ketiga Dimana sudah sedikit rapi Dibandingkan dengan paket satu Baupun paket yang kedua Tapi pengerjaan disini masih banyak yang harus dilakukan Baik itu Penanaman konpalem yang lampu rambu-rambu masih belum ada sama sekali Ya sedikit lagi Ya sedikit lagi kita akan memasuki paket yang kedua Di sekitaran kilometer yang ke-13 Oke kita akan segera memasuki paket yang kedua dimana garis putus-putus ini dimulai adalah bagian dari paket yang kedua Berbukitan di kiri maupun di kanan sisi jalan sudah mulai terlihat Paket yang kedua benar-benar cos sudah hampir rampung di segala sisi atau bagian pengerjaan bypass mandalika ini Ya di median jalan sudah dilakukan penanaman pohon palem Dan pengerjaan saat ini adalah masih dilakukan pemadatan untuk jalur lambat di sebelah kiri maupun sebelah kanan kawan-kawan Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati